Hai kali ini saya memenuhi janji Hai membahas tentang artin soft apa sih artin soft dan penggunanya untuk Hai hidupan saya ini ada artin soft anti-soft biasanya dipakai untuk menambah busa nah dalam hal ini biasanya untuk satu cuci piring ya biasa kan kalau ibu-ibu harus busanya banyak kalau untuk dicuci piring biar terlihat kesat dan menghilangkan banyak lemak-lemak Nah selain untuk sabun cuci piring artin soft juga bisa digunakan untuk bahan penampak bisa juga untuk sabun atau deterjen cair kemudian bisa untuk Hai sampo segala jenis sampo seperti sampo karpet Hai kemudian sampo bisa sampo rambut sampo mobil kendaraan bisa untuk coci mobil motor otomatik biasa juga nah bisa untuk menambah juga ke Hai sabun mandi cair tuang bisa banyak bisa untuk hal itu Hai selain itu juga bisa untuk menambah Hai misalnya untuk hand soft ya Hai susi tangan nah banyak busa waktu juga kemudian bisa untuk banyak macam lah seperti karbol dengan komposisi terkentu gitu ya Nah itu ternyata banyak sekali ya cara apa namanya Hai keguguran dari anisop ini ya Hai pemakaian juga sedikit habis ini saat itu terlihat bisa untuk 15 liter sabun cair deterjen laundry laundry ya kalau disini beli biasanya enggak terlalu banyak untuk busa ya busanya sedang atau Hai enggak terlalu banyak ini juga banyak nih kalau segini biasanya magmona tadi saya selebut ini untuk sabun ke Hai cuci piring yang tepuk 1 liter ini 1 liter pati sop untuk satu cuci piring menjadi 15 liter Hai gimana kalau misalnya sabun cuci baju atau pakaian bisa sih biasanya cuma setengahnya aja gitu Hai dikurangi Hai biasa untuk sabun cuci piring kemudian sampo sampo kapel sampo mobil yang menekan banyak busa Nah itu bisa ditambahkan lebih banyak Hai tapi jangan salah Hai banyak Hai atau saking banyaknya akhirnya menjadi hasilnya Hai tidak maksimal misalnya malah jadi encer atau gimana harus proporsional gitu Hai misalnya kita untuk membuat sabun cuci piring bahannya apa sih bahannya adalah pertama ya tinggalkan ini untuk menang busa nah disini opsional ya hari besok bisa dipakai kemudian ada sebuah nama Hai brand ya Hai yang sudah Hai dikenal ya Hai tusur faktan kemudian garam Hai dan tambahan lain lagi seperti pewangi Hai dan pewarna itu untuk mempercantik jadi bangi kecepatan kecepatan menjadi bangi kemudian warnanya cantik kok warnanya bagus gitu nah jadi seperti itu Hai yang utama adalah Hai teksapon Hai kemudian Hai garam-garam untuk mengentalkan aja mengetahkan itu kemudian akhirnya Hai kemudian nyati shop berapa sih kalau komposisinya untuk membuat jabun cuci piring seperti ini Hai eh komposisinya sini ada di deskripsi Hai video mungkin kalau sudah nonton video-video kami hai 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 tentang turba cara membuat sabun sudah dijelaskan Hai apa aja Hai komposisinya Hai baik hai 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 sapon garam kemudian kewangi dan kewana Hai saya hanya kali ini membahas Hai fungsinya apa aja sih bisa untuk membuat hati shop ini kekunanya apa aja sih nah kekunanya yang bisa saya sebutkan selain sebagai cuci piring juga bisa untuk cuci pakaian atau sabun laundry deterjen kemudian pensok sampo yang mengandung banyak busa seperti sampo sementara sampo mobil bisa sampo rambut bisa kita tambahkan kemudian Hai karpet mungkin yang enggak diambilkan busa kita kalau kita sikat jadi busanya banyak akarnya semangat kotoran gitu nah ini juga bisa menggunakan kotoran-kotoran kita angkat kontor-kotoran dengan adanya busa seperti ini Hai berapa seharganya harganya Hai tali murah aja sih harganya Hai harga bisa dilihat di deskripsi nanti atau dilihat nanti dilihat di deskripsi dan Hai belinya dimana nanti kita canggungkan ya di video ini Hai nah Hai sekian dulu terima kasih